Cara mengamalkan pengasian berkutut putih ini cukup dengan dihafalkan dan dibaca setiap hari. Setiap akan keluar rumah, akan melakukan aktivitas dan bertemu dengan orang banyak. Minimal dibaca 3 kali, lakukan dengan kepercayaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga saya dan Anda sehat dan tetap dalam lindungan Allah SWT, serta rezeki mengalir teras ke kita tanpa batas. Amin. Mahabah atau pengasian dalam bahasa Indonesia sudah tidak asing lagi didengar, terutama ilmu dan doa pengasian. Sudah banyak beredar dan diamalkan berbagai kalangan dan masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan ijazah pengasian versi Jawa, yaitu pengasian berkutut putih. Dimana burung berkutut putih merupakan salah satu burung yang indah dan semua orang pasti akan menyukainya. Doa amalannya sebagai berikut. Allahumma ini, semoga ku berkutut putih, manggun ono ing praobohku, murub muncar cahyaku, cahyaku kanti lintang rembulan. Allahumma ini, semoga ku berkutut putih, manggun ono ing pucu ilambiku, walas saki wangsa kuwono, teka walas teka asih. Asih wangsa jagat, ora asih kesihka, maring Allahumu. Allahuakbar, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholi ala Sayyidina Muhammad, wala ahli Sayyidina Muhammad. Cara mengamalkan pengasian berkutut putih ini cukup dengan dihafalkan dan dibaca setiap hari. Setiap akan keluar rumah, akan melakukan aktivitas, dan bertemu dengan orang banyak. Minimal dibaca tiga kali, lakukan dengan kepercayaan diri. Pengasian ini pernah saya amalkan setiap hari, kurang lebih 12 tahun. Dan setelah menikah mempunyai anak, sudah tidak pernah saya gunakan lagi. Bagi dulur-dulur semua yang ingin mengamalkan pengasian berkutut putih ini, silahkan tuliskan. Saya izin mengamalkan di bawah kolom komentar video ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan apa yang diinginkan. Pesan saya jangan digunakan untuk hal-hal senonoh atau cuma ingin mencoba-coba saja. Karena pengasian ini sangat besar efeknya bagi orang yang kita tunjuk. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.